Hai kali ini saya mau bikin banana cake yang bahannya sangat simpel tanpa mixer ala saya resep dari saya kita bikin yuk nah bahan-bahan yang kita pakai kali ini adalah tepung ini saya pakai tepung cerigu segitiga biru ya terus ininya satu mangkok setengah mangkoknya seperti ini dan ini gulanya setengah saja tergantung selera ya kalau suka manis boleh ditambah terus ini garam garamnya sedikit saja vanili terus nanti kita pakai baking soda baking powder dua butir telur dua pisang sama 30 mili minyak sayur nah kita hancur dulu pisangnya seperti ini nah sudah hancur seperti ini masukkan tepung tadi ke dalam sini kemudian gula gulanya dimasukkan kemudian garamnya garam sedikit saja kita tambahkan vanili kanalinya kita kira-kira sedikit saja oke tambahkan baking soda nya setengah sendok teh ya baking powder juga setengah sendok teh nah aduk-aduk sampai rasa kemudian masukkan pisangnya tadi kemudian minyak goreng kemudian masukkan telurnya ya yang sudah dikocok kemudian kita aduk lagi sampai rata nah ini mudah sekali ya bikinnya banana cake ini tanpa mixer cukup diaduk-aduk saja cukup diaduk-aduk saja nanya sudah jadi kemudian kita masukkan ke dalam loyang lalu kita oven ya kita panggang oke kita masukkan ke dalam oven kita ovennya kurang lebih 35 menit pakai apinya jangan terlalu besar 180 derajat hasilnya sangat memuaskan sekali baunya harum guys hasilnya kuenya sangat lembut boleh dicoba dan rasanya jangan salah makanya cobain ya resep dari saya sangat sederhana sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih